Bersama Ciko dan Bebet Kesia Bebet Bebet aku kes ya Bebet ke bebet Nah ini bebas gue makasih Oke, umurmu berapa? Gue 12 Kalau umurmu 33 itu akan jadi lucu sekali sih kakak Ciko Aku belum, gue belum Lo kecepetan men 28 26 32 sih 32 32 Bapak berapa? Bapak berapa? Aku 34 bosku Bedanya jauh banget kayaknya Bapak kayak 72 ya Cuma beda 26 Jadi gini, ini kan ada generasi yang anak muda zaman sekarang ini Gak boleh juga melupakan sejarah Nah Kita juga sebenernya gak hidup di zaman era ini kan Gak tapi ini Oh ini masih ini Ini iya Ini iya Besintik juga iya gitu Nah Alat-alat ini kan kelamaan udah mulai beralih ke collectibles ya Udah gak digunakan lagi cuma buat koleksi Nah sekarang kita mau bikin Jadul Challenge Tengok Tengok Dulu sampai sekarang Dulu itu zaman dulu Sekarang itu zaman sekarang Masa 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 bosku Masa bosku Tengok Tengok Pake sinyal Itu dia Oke Gimana challenge-nya Tengok 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 Antara tahun 1886 dan 1888 Pertama kali membuktikan teori Maxwell Melalui eksperimen Memperagakan bahwa radiasi radio memiliki seluruh properti gelombang Yang sekarang itu dinamakan gelombang hertzzen Banyak penggunaan awal radio adalah untuk kebutuhan maritim dan militer Untuk memberikan pesan telegraf Menggunakan kode morse Antara kapal Dan ikan duyung Enggak ngapain Lo ngapain komunikasi sama duyung Emang apa air seperti karibian Kapal dan darat Salah satu pengguna awal termasuk angkatan laut Jepang ya 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 Challenge-nya adalah Challenge-nya adalah Kita mencari dengan cepat siaran dangdut Siaran dangdut berapa? Eh tak dulu siaran dangdut berapa? Bebas yang penting dangdut aja Puter-puter aja sampe dapet Gimana cara puternya? Pas gue puter-puter bunyi gitu Gak bisa ya? Curang dulu Caranya gimana? Gak ada game caranya Angkatan banget pake chip Tiga, dua, satu Eh ada gendeng telet bro Buset Buset Amat tertutupi nular kan? Gawat Gawat sih Barat-baratan Kesya Ya udah rusak Ini aku bantuin ya Kesya ya Pak bintang tamu takut eh Gepa Pegasus Pegasus tuh 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 Bukan 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 War primeiro Dikan aba-baik enz Berapa yang lebih bisa git Oke ini hadiahnya dinner bersama aku oke berarti pemenang kedua Kesya sekarang peserta silahkan duduk di sini dengan mesin tik masing-masing mesin tiket adalah mesin untuk ngetik Nang udah kalian Oh iya Oke jadi challenge-nya adalah kalian itu harus mengetik lirik dari lagu yang kita perdengarkan oke oke kita dengerin lagu langsung cepet-cepetan ya susah banget kalau nggak bisa aku bantuin kita lebih kita lihat dulu sejarah perkembangan mesin tik ya pada tahun 1867 Christopher Latam Charles dari Milwaukee menemukan mesin tik di tengah jalan bukan-bukan-bukan menemukan mesin tik pertama ini bisa dilihat di Museum of American history akhirnya dikembangkan dimodif dikembangkan butuh bertahun-tahun baginya dan orang lain untuk menemukan market karena nggak ada yang tahu siapa juga yang pengen nulis secara mekanik gitu kan dan apakah bisa diakinkan ngetik itu lebih cepat daripada nulis tangan saat ini mesin tik sudah hampir ditinggalkan karena kemajuan teknologi jadi teknologi terlalu kedepan gitu kemajuan Oh iya betul Pak tapi qrtnya nggak dipakai di kibrot siap guys Oke guys lagunya ini nih all right hit the song Aduh siap nih dahulu kita terbisa Aduh ini gimana caranya gua nggak balik lagi sih nggak balik lagi udah rusak kurang sulit wangka tuh temukannya selalu mau dinantikan hingga kita berpengkapit udah munyik nih dorong jangan dorong 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 nah lanjut kakak Ciko setelah mana nanti lama selesai ya jangan ada yang ketulis yaudah nggak wajib enggak ngapain terus-terus enggak ngapain terus udah rusak tuh ngumpul jadi satu waktunya habis kita cek ya kita cek apaan nggak ada tulisannya kita lihat di sini ini hasilnya oleh Ciko dahulu kita terbisa kita terlengkapi kisah hidup Mi setelah oke boleh lah boleh lah boleh boleh ini bukan gua nih ini setelah setelah nih coba kita lihat hasilnya dahulu kita terbisa wah lihat yaaah hebat hebat bisa langsung lihat nih hebat loh lihat loh dahulu kita terbiasa selalu menunggu terus menunggu coba pak rasa cabai pasti ih ini emang buat diet abis ini lo gak ada makan mau nasi gak bang sampai lew hahaha hehehe iiii 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 enggak apa sih pak dia geli aja ganteng pak coba lu pak kalau geli gimana pak iya geli geli Terima kasih, Keisha dan Chiko Jeriko. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semuanya. Promo guys. Gue dulu nih, iya dong. Oke, teman-teman semua jangan lupa nonton film terbaru gue. Jadulnya bukan 8. Mulai tanggal 23 Februari, Brojol di Bioskop. Bukanlah, sama itu ya sama penyanyi Lala Carmela. Lala Carmela. Lala Carmela. Terus kalau Keisha, mau nonton gak sama aku? Nonton Renegade. Udah gak ada ya, gue udah. Weh, daneng mana nih? Wah, dia cabut. Cabut, diam-diam. Baiklah, terima kasih Chiko dan Keisha. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tapi untuk apa nonton, The Comment. Jadi pada suatu hari kita dapat kabar sedih. Karena ada salah satu helper, harus cabut dari net. Gitu. Terus akhirnya, karena Mas Darto merasa iba, diambillah. Saya rengkuh dia menjadi bawahan saya. Jadi, iya. Asisten saya. Jadi asistennya dia. Kan statusnya helper ya. Sama sekali tidak helping. Dan itu adalah keputusan paling buruk yang pernah saya buat. Aku masih disini. Aku masih disini. Tuh! 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 Tuh!